Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, untuk video kali ini, pemirsa Jadi, apabila kita pelihara lebah trigona Dengan memiliki pekarangan yang tidak begitu besar Jadi, kita harus pandai memilih dan memilah Jenis vegetasi yang sangat disukai oleh lebah trigona ini Nah, untuk vegetasi ini Mungkin lebah mau trigonal epicep Atau yang lainnya sama juga, pasti menyukai Nah, untuk kali ini Saya akan membahas vegetasi apa saja Yang disukai oleh jenis trigona epicep Setelah saya amati setiap pagi Nah, kelihatan Mana bunga apa yang dihinggapi oleh lebah trigona tersebut Yang pertama adalah bunga melati air Bunga melati air itu tidak terlalu mahal, pemirsa Dan juga untuk proses penanamannya gampang Hanya memerlukan tanah, tapi dengan jumlah kadar air yang banyak Nah, bunga melati air ini berwarna putih Nah, dapat dilihat Sangat disukai oleh lebah trigona epicep Mungkin dia mengambil polen ataupun nektarnya Karena saya baca dari beberapa literatur Bunga itu mengandung nektar dan polen Kemudian yang kedua Bunga yang disukai oleh trigona epicep ini adalah bunga anturium Nah, di anturium itu suka ada tunas Lama-kelamaan ada kuning-kuningnya, ada polennya Itu juga sangat disukai dan dihinggapi Nah, seperti ini Sangat disukai Selain daripada trigona juga Semut juga kadang hingap atau merayap di seputaran polen tersebut Nah, selain daripada bunga anturium Ada juga bunga ginseng jawa Nah, bunga ginseng jawa itu sangat mudah, pemirsa Menyebarnya sangat mudah Cara nanamnya juga sangat mudah Dan itu tergolong murah Saya juga dapat dari tetangga Itu bunganya berwarna ungu Nah, itu sangat disukai Ungu ke merah-merah eh Merah ke ungu-unguan, pemirsa Itu sangat disukai juga Nah, setiap pagi Biasanya menunggu mekar atau menjelang mekar Labah epicep ini Atau trigona epicep ini Hingap di bunga daripada ginseng jawa ini Kemudian yang ketiga adalah Tanaman liar, pemirsa Tanaman liar ini adalah yaitu Kalau dalam bahasa suna itu disebut cecenet Ada juga yang menyebutnya Kalau bahasa lain adalah ciplukan Ini sangat mudah ditanam Sangat mudah menyebar Dan bunganya sangat disukai, pemirsa Karena buahnya juga manis Mungkin si bunganya itu mengandung nektar dan polen juga, pemirsa Nah, itu kalau vegetasi yang sangat disukai Itu yaitu cecenet Ataupun disebut juga ciplukan Menanamnya gampang Bisa disemai daripada buahnya Dipijit Kemudian sesudah besar bisa dipindah ke polybag Atau ke kebun Atau ke halaman rumah Ditempatkan dimana saja bisa Asal terkena cahaya matahari Dan juga pupuk yang cukup Saya juga ini agak keriting Karena tidak menggunakan pupuk, pemirsa Jadi harus dipupuk dulu Nanti setelah cecenetnya Atau setelah ciplukannya terlalu besar Maka saya akan menggantinya Dengan yang baru Kemudian bunga jinia, pemirsa Nah, bunga jinia itu sangat disukai sekali, pemirsa Jadi kalau banyak, lebih banyak Lebih bagus untuk vegetasi daripada lebah trigona ini Khususnya trigona lepisep Nah, dapat dilihat Hingap, membawa polen Atau setiap bunga Itu mengandung nektar Ada nektarnya juga Mungkin dia ambil, pemirsa Nah, seperti itu Nah, pemirsa tak kalah pentingnya Karena bisa juga ada air mata pengantin Itu wajib ada Tapi masih belum berbunga Jadi ingat di bunga-bunga yang biasa saja Nah, mungkin pemirsa Sekian Daripada pembahasan Baru beberapa jenis yang saya amati Dan yang saya video Lebah-lebah ini sangat menyukai bunga tersebut Jadi, untuk lahan yang agak sempit Ataupun tidak terlalu besar Kita bisa memilah bunga apa saja yang harus ditanam Agar stabil Agar lebah trigona ini sangat betah Nah, mungkin sekian pemirsa Kalau ada kritik maupun saran Bisa diisi di kolom komentar Jangan lupa like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh